Intro Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad pada Rabu 8 September menyampaikan duka cita atas insiden kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tanggerang, kota Tanggerang. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 1 lewat 50 itu dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 dini hari, menewaskan 41 orang, 8 luka berat, dan 72 luka ringan. Sufmi berharap penegak hukum bekerja cepat dalam penanganan korban, serta meminta Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengevaluasi sistem penanganan kebakaran di seluruh lapas. Sebanyak 41 orang dinyatakan tewas dalam insiden kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tanggerang yang terjadi sekitar pukul 1 dini hari pada Rabu 8 September. 8 orang tercatat luka berat, sementara 72 orang lainnya luka ringan. Api berkobar selama lebih dari satu jam dan berhasil dipadamkan pukul 3 pagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di gedung DPR Senayan pada Rabu 8 September menyampaikan Pela Sungkawa atas insiden kebakaran ini. Sufmi juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara cepat dalam penanganan korban. Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk supaya bergerak cepat, memulihkan keadaan, kemudian merawat korban yang luka-luka, dan juga mendampingi secara psikologis bagi para tahanan yang dalam keadaan selamat tapi masih dalam keadaan traumatik. Dalam pernyataannya, Sufmi meminta Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengevaluasi sistem penanganan kebakaran di seluruh lapas agar insiden kebakaran serupa tidak kembali terulang. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.